Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVMU yang berbahagia Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi Ya dalam rangka Belajar tahsin metode azka Kenapa sih kita harus belajar Ya karena Untuk bisa mendapatkan bacaan yang Terbaik Bacaan SNI Bukan standar nasional ini saya bukan Tapi standar Nabi Muhammad SNI standar Nabi Maka harus kita Praktikan betul Firman Allah Warat tiril Quran la tartila Bacalah oleh kalian Bacaan Quran yang tartil Ya para ulama Menafsirkan Warat tiril Quran la tartila Bacaan tartil adalah bacaan Yang kita memberikan Memperhatikan Hak dan mustahaknya Nah belajar huruf ini Ya belajar tajwid ini Belajar hukum Idham, izhal, dan seterusnya Itu merupakan Salah satu Dari Tujuan kita Mencapai bacaan tartila Ya Oke pelan-pelan Kita mulai dari huruf demi huruf Ya Kata demi kata Kalimat demi kalimat Dan seterusnya Sehingga kita bisa mendapatkan Bacaan orat tiril Quran la tartila Insyaallah Baik pemirsa Di episode lalu Kita telah belajar Di kelompok keempat Ya Kelompok keempat Kelompoknya adalah Ujung lidah Bertemu dengan Gusi Gigi Seri Atas Ya Disini Tapi jangan lupa Urutan yang pertama Biar kita lihat Berurutan atau enggak Yang pertama Kedua Bibir Ya Yang kedua Ujung Lidah Tambah Ujung Gigi Seri Bawah Yang ketiga Ujung Lidah Ya Ditambah Ujung Gigi Seri Atas Ya Coba lihat Dari empat urutan ini Yang pertama Kedua bibir Ya Terluar Terluar Lalu masuk Kedalam sedikit Ujung lidah Ujung gigi Seri bawah Lihat Bergeser sedikit Sekali Dekat Sekali Lalu lanjut Yang ketiga Ujung lidah Ujung gigi Seri atas Ujung lidahnya Naik dikit Karena ujung gigi Seri atas Lalu yang keempat Yang terakhir kita pelajari Kemarin Ujung lidah Gusi Gigi Seri atas Naik lagi Sedikit Ya Maka kalau dilihat Betul Satu Dua Tiga Empat Dan seterus Sampai sembilan Nanti Itu semuanya Sistematis Berurutan Dari mulai terluar Sampai terdalam Insyaallah Oke ingat-ingat Yang pertama Kedua bibir Bama wafa Yang kedua Ujung lidah Ujung gigi Seri bawah Zasaso Yang ketiga Ujung lidah Ujung gigi Seri atas Thadadho Dan yang keempat Terakhir kemarin Ujung lidah Dengan gusi Gigi Seri atas Tha Da Dan To Insyaallah Makin mudah ya Membisa semuanya ya Baik Alhamdulillah Maka kita sekarang Akan fokuskan Di kelompok selanjutnya Kelompok kelima Ingat Kalau kemarin keempat itu Ujung lidah Gusi Gigi Seri atas Dan kalau kita lihat Trendnya Ujung lidahnya naik Dari mulai Ujung gigi seri bawah Lalu ujung gigi seri atas Lalu naik lagi ke gusi Maka setelah gusi apa? Betul Ya Alhamdulillah Yang kelima ya Ujung lidah Dengan apa? Langit Langit Ya Namanya langit-langit Itu di atas ya Nggak ada langit-langit di bawah Langit-langit berarti di atas Ya Baik Cuma bedanya Yang kelima ini Kelompok kelima Dengan dibedakan Yang kelompok 2, 3, 4 Kalau 2, 3, 4 Itu kan sama semua tuh Ya Yang 1, 2, 3, 4 Yang 1 ini ada yang sama Ada yang berdekatan ya Sama-sama dekat 2, 3, 4 ini semuanya sama Artinya apa? 1 makhroj Untuk 3 huruf Coba ingat-ingat lagi yang kedua Ujung lidah Dekat gigi seri bawah Tuh Nama kelompok yang kedua Sekaligus makhroj kelompok 2 Untuk semua huruf Za Sa So Ya Disini Za Sa Dan So Ini sama nih Ini Tiga ini Dia makhrojnya Sama kenama kelompok 2 Lalu yang ketiga Yang ketiga itu Ujung lidah Ujung gigi seri atas Hurufnya berarti apa? Sa Za Za Dan Za Ini juga sama Satu Tempat Satu makhroj Dan namanya juga sama dengan kelompok 3 Ujung lidah Ujung gigi seri A Atas Empat juga sama nih Empat Empat yang kemarin kita pelajari ya Yang keempat Ujung hurufnya ada tiga Ada Sa Ada Da Ada ta Maaf Ada ta Kita ulangi Ada ta Ada da Ada to Kalau rasa ada to Tadi yang ketiga ya Ujung lidah Ujung gigi seri atas Dan yang keempat Ujung lidah Gusi gigi seri atas Maka dia ta Da to Juga sama Tiga huruf Sama dengan nama kelompok 4 Nah sedangkan yang kelima ini Berbeda dong Ya Apa bedanya Berbedanya Kita akan bahas setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di TVMU Belajar Tasin Metode ASKA Baik pemirsa Kita ketemu lagi Ya setelah break Tadi Alhamdulillah Kita lanjut lagi Tadi di akhir segmen satu Saya udah jelaskan tuh Beda Antara Kelompok kelima ini Dengan kelompok 4, 3, 2 Beda Kalau 4, 3, 2 Satu nama Untuk 3 huruf ini Maka untuk kelompok 5 Dia Berbeda Tapi Walaupun gak sama Berdekatan Baik Kita coba cek sini Ujung lidah Langit-langit Maka kita bagi 2 disini Hurufnya ada Lam Nun Dan Ro Lana Ro ya Baik Ujung lidah Dengan langit-langit Untuk Lam Ujung lidah Langit-langit Depan Jadi kalau kita Ngomong La Huruf La Maka ujung lidah Dengan langit-langit Depan Na Ujung lidah Tambah langit-langit Tengah 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 Ya La Na Kedalam Kedalam ya Di tengah dia Terakhir Ro Ujung lidah Plus Langit-langit Belakang Ya Ujung lidah Langit-langit Belakang La Na Ro Tuh kalau dirutkan Di depan ya La Depan Na Tengah Ro Belakang Sama-sama ujung lidah Sama-sama langit-langit Cuma bedanya kalau La Depan Na Tengah Ro Belakang Nah itu bedanya pemirsa ya Jadi kita bisa bedakan Kalau 2, 3, 4 Semuanya sama Kalau untuk ini bedanya Tipis-tipis Depan Tengah Dan belakang Baik pemirsa itu Berkaitan tentang bedanya Sekarang kita akan coba latihan Ya Kita akan coba drill sekarang Nah Kalau dari kemarin Saya hanya bacakan saja Ya Pemirsa bisa ada di buku Menteri Aska Tapi gak apa-apa Sekarang saya akan coba tuliskan latihannya Ya Untuk La La Li Lu Bang Ya Ne Ni Nu Ben Ro Ya Ro Ri Ru Bal Ya Ini buat latihannya ya Ini latihan dasar sebenarnya Nanti kalau mau lebih lanjut Insya Allah kita akan pelajari di Buku 2 nya Ya Di tahapan lanjutannya Baik untuk la dulu Kita ulangi La Li Lu Bal La Li Lu Bal La Li Lu Bal La Li Lu Bal Ya Empat kali kalau saya gak salah nih Ya Kita ulangi lagi La Li Lu Bal La Li Lu Bal La Li Lu Bal La Li Lu Bal Ya Itu ya Sambil dirasakan betul Lamnya berada di ujung lidah Dengan langit-langit depan Berarti kalau sama ini La nya masih kemana-mana Masih di langit-langit tengah Belakang Maka salah Dan segera perbaiki Ke langit-langit depan Coba mirsa ya Selanjutnya untuk urup Na Urup Na juga sama Empat kali ya Kita ulangi Kita bacakan Na Na Ni Nu Ban Na Ni Nu Ban Na Ni Nu Ban Na Ni Nu Ban Kita ulangi lagi Nah, lanjut huruf pro ya. Selama kita ulangi juga 4 kali. Nah, cuma harus diperhatikan, kalau pemisah ingat ya di episode pertama, huruf pro itu dia tertulis pakai merah. Ya, tapi sifatnya nanti kita akan bahas sifat yang sebenarnya merah atau hitam, tebal atau tipis. Ya, cuma untuk bunyi huruf pro ini harus diperhatikan betul beda tanda ini. Ya, beda tanda ini, maka beda pula bunyinya. Ya, nggak boleh sama. Nggak boleh sama, nggak boleh disamaratakan. Nggak boleh dibaca, Rory Ruben, Rory Ruben. Nggak boleh, harus beda dia. Kalau tanda di atas seperti apa, tanda di bawah seperti apa, seperti waw seperti apa, dan ketika dia seperti ini, bunyinya juga seperti apa. Baik, kita coba drill ya. Diperhatikan, ini karena dia agak rumit. Setiap tanda berbeda bunyi. Rory Ruben Ya, kita ulangi ya. ro-ri-ru-bau 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 ya itu untuk huruf ro ya nampaknya agak agak beda tapi insyaallah sama aja dan ini untuk memperindah bacaan Al-Quran ya kita ulangi lagi la-na-ro la berarti ujung lidah langit-langit depan na ujung lidah langit-langit tengah ro ujung lidah langit-langit belakang itu pemirsa ya insyaallah mudah insyaallah ini di segmen ketiga kita akan cari ya kita akan eksplor lagi tentang bacaan di dalam Al-Quran kita akan cari ayatnya nanti yang mengakomodir huruf la na dan ro insyaallah baik misalnya sekalian ini yang sudah kita pelajari ingat mendingan kita belajar satu episode beberapa huruf kita langsung praktekkan dalam bacaan kita daripada kita belajar banyak tapi gak ada di praktekkan ustad ini kok masih huruf-huruf aja ustad kok gak maju-maju ini ke bacaan Al-Quran kita akan baca Al-Quran ketika waktunya sudah siap dan kesempatannya sudah lengkap karena kalau kita belum dari awal maka gak bisa nanti bacanya gak sempurna membaca Al-Quran itu seperti kita membangun bangunan maka belajar huruf itu seperti kita sedang menyiapkan fondasi yang kuat semakin tinggi nanti kita belajar Al-Quran itu akan seperti kita analogikan membangun bangunan makin tinggi maka kalau bangunan makin tinggi kita bangun fondasinya gak kuat yang ada apa bangunannya rubuh dan malah nanti tidak berfungsi malah membawa kerusakan bagi orang lain sama kebacaan Al-Quran seorang imam atau kita sendiri sudah membaca Al-Quran maka jangan sampai bacaan kita malah mengganggu orang lain karena bacaan kita tidak sempurna karena ingat pemerintah sekalian membaca Al-Quran dengan tartil itu merupakan standar minimum kemampuan bagi setiap seorang mu'min dan mu'minah setiap orang beriman itu minimal banget bacaan Al-Qurannya baik dan tepat baik pemerintah sekalian kita akan break sebentar kita akan lanjut di segmen ketiga kita akan bahas langsung bagaimana aplikasi huruf La-Naro dalam ayat Al-Quran jangan kemana-mana tetap di TV kita ketemu lagi setelah jeda yang berikut ini baik pemerintah kita ketemu lagi di program ini di segmen terakhir ini kita akan coba mengaplikasikan mempraktekan huruf La-Na-Raw ingat nih kelompok 5 ya sekarang kita ada di kelompok 5 kita akan cuma mulai masuk mengaplikasikan setelah tadi di segmen 1-2 kita bahas detail tentang teorinya makhluknya sifatnya ya nah untuk sifatnya sebelum itu kita akan kupas dulu sebentar nih untuk sifatnya sifat kalau tadi kan makhluknya sama ya sama-sama di ujung lidah lalu setelah itu apa? setelah itu jangan lupa yang La depan yang Na tengah yang Robe belakang sedangkan buat sifatnya untuk kelam ini satu tipis ya kedua udaranya ditahan dan ternyata tipis dan udara ditahan ini ini sifat yang sama untuk huruf Nun Na juga untuk huruf Ro juga La Naro makhluknya tadi beda depan, tengah, belakang untuk sifat di dua kajian ini dia sama sama-sama tipis Na juga tipis karena dia hitam Ro juga dia tipis lalu udaranya sama-sama ditahan itu ya sifatnya gampang ya atau kelompok 5 ya Alhamdulillah baik kita langsung praktek kalau begitu ingat-ingat La tipis gak ada udara Na tipis gak ada udara Ro tipis gak ada U udara maka kita akan coba masuk ke bacaan Al-Quran masuk kita praktekkan langsung surat apa? Surat Al-Kawusar Al-Kawusar Al-Quran Al-Kawusar 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 Al-Quran Al-Kawusar 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 Al-Quran Al-Kawusar Ya, baik kita coba cari ya, yang ada huruf lanaronya, pertama, na, inna, ya, ini huruf nun, jangan lupa, a'tayna, juga huruf nun, kal, ini lam ya, kal, kau saw, ini huruf ro, inna, ya, bakal hafalkan, sesuai dengan mahrat yang tepat, dan sifat yang betul, inna, ujung lidah dengan lidah bagian tengah, inna, a'tayna, kal, kal, maka dia di ujung lidah dengan langit-langit bagian depan, kau saw, maka ujung lidah bagian belakang, fasalli, li rabbika wanhor, ya, lam roh roh, maka dia di depan, fasalli, fasalli, li rabbika, li rabbika wanhor, wanhor, ya, jangan lupa rohnya, inna, nun lagi, shani'aka huwal abacar, ya, ini rohnya, ya, maka pemirsa ini jangan lupa dipraktekan betul ya, ruuf nun, dalam Al-Qur'an, inna, a'tayna, kal, lam, kau saw, rohnya, jangan lupa, di langit-langit bagian belakang, fasalli, lam, di rabbika wanhor, inna, shani'aka huwal, lamnya jangan lupa, abacar, roh, lelah lidah dengan langit-langit bagian belakang, Alhamdulillah, baik pemirsa, apa terasa, ya, kita udah belajar satu episode ini, mudah-mudahan bisa dipraktekan terus, ya, ingat, practice, practice, praktekan terus, aplikasikan terus, implementasi terus, apa yang sudah kita pelajari, sampai kelompok lima ini, berarti sudah ada banyak, ada 16 ya, insya'Allah, kita akan coba review lagi di episode selanjutnya, yang penting tetap semangat belajarnya, jangan patah arang, ya, insya'Allah kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang mempunyai bacaan Al-Qur'an yang tertil, insya'Allah, insya'Allah, menurut pahala, satu huruf, sepuluh kebaikan, baca Al-Qur'annya harus tertil, itu sudah menjadi ketentuan, baik pemirsa, sampai sini dulu pertemuan kita pada kali ini, ya, insya'Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya, insya'Allah, terus belajar, ya, maaf-maaf, saya juga kekurangan dan kealfaannya, dan seakhiri, lafuminkum, bila pesa pihak, pesa pihak khayarat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.